Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bareng saya disini pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan produk terbaru dari webinar sebuah besar dengan tipe yang baru yaitu scenic 802s yang dimana scenic 802s ini mengeluarkan beberapa tipe ya ada scenic 802s saja ada scenic 802s dan kali ini saya akan unboxing dan mereview scenic 802s semuanya sama ini di premium analog 8 input mixer with usbs streaming interface bagaimana dan apa yang didapat di dalam scenic 802s ini yuk langsung saja kita unboxing ini kita lihat ini apa saja yang didapat ini ini hanya adaptor saja ya adaptornya berbeda ya dengan tipe sebelumnya yang Q802 USB kalau sebelumnya itu adaptornya itu bulat ini saya tunjukkan seperti ini oke selanjutnya umum sebelum mixer dibuka nih kita lihat kita lihat dulu nih apa saja yang didapat ya ini buku panduan ya teman-teman dan sama seperti sebelumnya sama seperti sebelumnya tipe-tipe sebelumnya kemudian disini ada kartu garansi resmi dari Behringer kartu garansi resminya Behringer ya ini ya ini ada apa buat dicempel dimana saya tidak tahu nih oke lanjut ke mixernya ya teman-teman ya ini mixernya wow inilah mixer scenic 802s dilihat sama ya seperti sebelum-sebelumnya ya tapi disini ada fitur yang berbeda yang berubah lah penempatannya disini ada dua mix input untuk SLR dan ini line-in untuk jack ya untuk jack toa biasa banyak yang kita sebur gitu kemudian ini ada game game per channel kemudian disini ada line-in 34 line-in 56 line-in 78 terus disini ada monitor LR monitor out ini ada font ini ada efek send kemudian outputnya ini disini menggunakan jack ya jack toa ini LR nya kemudian disini ada input outputnya dari RCA stream USB atau RCA ini disini ada kemudian sama disini ada volume font dan monitor ini disatukan kemudian kemudian disini ada stream to monitor ini stream to mix nah disini berbeda ya dengan tipe sebelumnya ini bukan stream terus balik lagi disini untuk line-in 78 itu yang di tipe sebelumnya itu dia posisi ada disini hanya posisi saja yang berbeda itu terus ini sama nih untuk equalizer per channel nya hanya saja di 802s ini tidak disediakan compressor nah kalau yang di seri sebelumnya itu tipe Q802 USB itu disini ada tambahan compressor yuk kita lihat di belakangnya ya di belakangnya disini yang terbaru dari scenic 802s itu ada power nya ya yang sebelumnya itu tidak ada power on off mixer nya ini sebelumnya tidak ada kemudian disini menggunakan adapter ya adapter yang seperti tadi kemudian disini sama USB USB ini untuk terhubung ke PC atau laptop teman-teman untuk recording atau untuk streaming untuk ukurannya sama ringan ini cocok ya buat buat di cafe atau buat podcast streaming untuk recording juga bisa disini bisa recording langsung 8 channel tapi untuk bicara recording balik lagi saya tegaskan ya untuk mixer USB apapun itu mixer USB itu yang berupa 802 USB atau merk-merk lainnya yang ada USB nya itu saya tegaskan itu dia tidak bisa multitrack jadi jadi hanya saja stereo yang terekam di DAW teman-teman itu pun di streaming teman-teman misalkan teman-teman menggunakan OPS atau BIMIC lain-lainnya itu misalkan kita sekalian di recording sekalian di record itu hanya satu stereo saja jadi teman-teman itu benar-benar harus balance dan mixing itu ya di mixer ini kita bisa di DAW nya jadi nanti DAW hanya menerima hasil mixing teman-teman dan teman-teman nanti di DAW hanya memproses mastering untuk semua tipe terkecuali mixer teman-teman itu digital seperti XR18 dari Bettinger X32 dari Bettinger M32 dari Midas itu bisa multitrack oke teman-teman sampai disini dulu penjelasan review dan unboxing dari produk terbaru Bettinger Zenith 802s bagaimana cara koneksi ke interface komputer tunggu video selanjutnya jangan lupa di subscribe like and comment dan untuk harganya ini sangat murah cukup lah cukup murah lah ini untuk kelas teman-teman streaming untuk recording dari menggunakan mixer ini sangat terjangkau ya harganya nanti saya tulis di deskripsi untuk harga terupdate di bulan Juli 2023 bisa tulis di deskripsi oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya salam musik tiba-tiba terima kasih